selamat menikmati langsung saja kita fokus ke juaranya karena gak usah yang lain gak usah dulu kita fokus ke Imelda dan kali ini bakal ditemenin oleh mas Mas Udin Loro apa gimana sampai mas sakit ya sakit apa itu pergantian musim oh gak nurotok ternyata mas dulu namanya apa mas namanya Sadeho Sadeho ya ini sekarang juara prestasi ini lebih bagus ganti nama Imelda le Imelda nama mantan apa nama siapa itu nama temen karena sudah putus jadi jadi temen nama temen sekarang abang gak protes soalnya soalnya dulu kan namanya sinar belian sinar timur iya kan sinar bening sinar terang lah pas ada sampe ini namanya sekarang aneh-aneh kalau musim panas emang harus harus sinar namanya timnya Sadeho Sadeho tapi itu kalau musim hujan apa kata anak-anak oh adem-adem gitu ya adem-adem bahaya ini nama yang signifikan lah hmm iya-iya Imelda sang juara Sulaiman Cup total 50 juta lapangan sawahan Sidoarjo dulu waktu takeover dari mana burung ini dari kebetulan burung ini di belialang kebers hmm terus burung tegal kebers terus juara selekta juara selekta indramayu menurutnya juara juga di takeover sama apa ini berapa dulu takeovernya takeovernya 30 juta iya waktu seleknya ini kan sempat main di Cirebon kalau tidak salah dulu ya juara tidak? bapak pertama langsung kalah kok bisa begitu? ya ada di sepulikasi lah oh anggaplah burungku juga kurang gak kerasan juga ya awal jamunya juga sekarang ganti jamunya sini mulai beli langsung ganti langsung ganti oh si 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 kalau sekarang sama dulu beda apa enggak terbangnya? iya beda beda kalau dulu dibawa ke atas sama lawan sekarang lebih ke atas kalau gandeng iya tapi turun L nya itu loh ke kiri joki ya langsung ya burung ini karakter jalur apa tempel lebih ke jaluran tapi bisa ini kemarin ke gandeng burung itu tempel bagus kemarin dari atas turunnya juga bagus oh iya 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 beberapa kali malahan dia lewat atas terus busunya lewat bawah tapi kiri joki ya atasnya ya kiri joki si untuk darah burung ini kalau darah bapaknya ring ferrari bapaknya ring ferrari darah monster darah monster ibunya darah satelit ring baron oh berbes baron berbes iya karena ini burung beli ya lektanan sendiri bisa memastikan bukannya itu darah-darah betinanya darah-darah monster juga ya betinanya darah monster sensi apa oh iya musasi si kalau postur gimana burung ini mas postur sedeng panjang panjang bukan mulet sedeng ya kalau sudah disini enggak bisa lihat masudin ini fokus ke burungnya ini mas terus sudah untuk karakter sudah gaya terbang laka panjang ngotot laka panjang laka panjang ya kalau burung lari memang cenderung laka panjang ya mas ya iya kalau ganteng kan sepringnya kurang tapi tembanya bagus ini kemarin ya tembanya bagus tanggung jawab juga ya tanggung jawab meskipun tempel di 200 nya pasti ninggal pasti ninggal ya iya semewa di tengahnya burung ini terus mainnya atas atau bawah lebih dominan l tengah ini burung iya dari lepasan itu ya ke atas untuk ini kan burung lari kiri kanan atau tengah larinya lebih ke kiri lebih ke kiri joki kadang dari tengah tapi kanan belum kelihatan kemarin ya keluarnya ya ke kanan waktu hari sabtu galatame itu ya ke kanan mukul ke kanan bisa mukul juga burung ini mukul soalnya musuhnya jalur bawah ke kanan tapi ini burung kemarin dominan menang mutlaknya kalau burung ini jadi lari ya iyalah leh leh si apalagi ya terus kemarin kan ini sudah kalau ini terbangan pertama kan sampai mungkin lupa karena itu waktu itu kan sejak banyak pesertai bapak dua mungkin ingat bapak duanya gak ingat bapak tiga masih banyak lawan siapa lawan punya bentar mas Gito hampir kalah sama itu soalnya punya mas Gito jalur tengah ini jalur kiri atas bawah atas bawah lawannya luar bawah tapi masuk ke penonton ya punya mas Gito lah masuk penonton terus habis itu bapak empat bapak empat itu kalau gak salah lawan punya Fafa anak baru menang menang dari atas dekat atau jauh ya ninggal lah ninggal habis itu sampai gak menuju ke joki oh iya dibawa ke atas dibawa ke atas ya turunnya gak bisa itu ya turunnya gak bisa bapak tiga sudah bapak empat sudah bapak lima kalau bapak lima lawan palestin gimana lawan palestin dari lepasan sempat gandeng terus dia buka sendiri ke kiri pendangan akhirnya dia turun tapi palestinnya jalur tengah lewat atas babak enam babak enam ini dapat bay dapat bay itu berat sisa berapa burung itu dapat bay sisa sembilan dapat bay babak tujuh babak ketujuhnya lawan lingkar jaya terus lawan itu sama juga mainnya sama kayak palestin dari lepasan sempat ngejar ini sempat gandeng terus jarak-jarak 100 meter 200 meter dari lepasan dia buka sendiri ke kiri makanya ninggal ya ninggal habis itu babak lapang semifinal ya babak lapang ya sama king garut king garut burung ini sempat ketinggalan kalah-kalah kalah terbang spring juga kalah tapi ketika itu ditembaknya dia kayak mau masuk jadi king pony kemarin sempat jatuh ya kena ano ya dan terjadilah insiden itu kena keinja habis itu final sama super kit sama super kit di jalan we sudah kegandengan depan kayaknya tapi spring itu sempat kalah ya ngekor ya tapi tembaknya masuknya burung ini depan ini loh mental juaranya ada burung ini hokinya hoki juaranya juga ada mas kemarin itu sempat nyangka apa enggak Imelda juara ya kalau nyangka Imelda nya sih ya bisa soalnya mulai A1 masuk Imelda aja habis itu ya malam minggunya udah feeling ada feeling akhirnya sama anak-anak meskipun gak ada burung kalau waktu juara juara tapi gak ada yang masuk gitu aja tapi gak nyangka juga juara 1 kan gak nyangka mungkin rejeki rejeki ya lawan terberat sampai kemarin itu yang mana kalau lawan terberat semua berat soalnya pasti kalau ke lomba itu burungnya sudah pada siap semua ini larinya sisa berapa sekarang sisa 7 baru lepas baru lepas sisa 8 tapi masih dipakai dipakai ya ya dipakai buat lomba-lomba sini lah gak ada lomba juga mas bukannya kemarin itu burungnya sampai juga gak masuk prediksi juara kan sama-sama yang lain teman-teman gimana ada yang ada yang prediksi tapi pas sama anak-anak tetap yakin yakinnya itu pas bapak berapa sebenarnya sampai kalau yakin itu udah malam minggu itu udah yakin makanya sampai paginya sampai waktu di penjemuran pose pegang trofi ya sudah mimpi juga mimpi enak mimpi burungnya juara ada tawaran dijual pondak ya kalau cocok ya dijual terus apa yang mau buat main sandres ya datanya faktor kalau ada orang suka kalau gak dikasih kan kasih ya sama hanya kalau kita suka burung orang kalau gak dikasih kan juga gimana iya apalagi mau dibahas ya untuk bulu bulu ini nyutra pendak boleh lihat tulangan sama tangkar apa ya sama kulitnya dagingannya mas laranya ada laranya siap lebar ngeruncing tapi nutup nutup pendak nutup ya lebar 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 untuk bulu gimana itu nyutra atau padat bulu biasa padat ya kurang gak lebar dagingan iya sesuai sesuai ya kepalanya yang bagus kepalanya bagus siap untuk tulang tangka ngebulet atau ano ngebulet ya gak segitiga ya iya apalagi mau dibahas kemarin kan itu di lomba dimana aja Imelda sebelum pas dibawa ke Sidoarjo kan katanya dibawa ke Banggalan soalnya udah gak ada burung lagi akhirnya dibawa masuk gak galatamanya seminggu galatamanya masuk sabtunya kalah semi minggunya kalah babak berarti kinerja top performnya kemarin berarti ya soalnya kan belum dibawa luar kota juga habis beli terus ditinggal disini bakal diambil anaknya kalau diambil anaknya kayaknya gak soalnya berdinanya dikina berasa oke oke apalagi sudah apalagi itu aja dululah karena yang dibahas sudah selesai sudah sesuai permintaan teman-teman oke next lanjut terima kasih saya ucapkan kepada Mas Udin loh ini loh Mas Soleh perawan handalnya akhir kata untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih